Mantan Gubernur Jawa Timur sekaligus mantan Menteri Sosial Hovifa Indar Parawansa dilaporkan ke KPK oleh FKMS atau Forum Komunikasi Masyarakat Sipil pada selasa tanggal 4 Juni tahun 2024 atas dugaan tindak korupsi pada program verifikasi dan validasi data orang miskin di Kemensos tahun 2015. Sutikno selaku Ketua FKMS, menyatakan pada awak media bahwa pada laporan yang disampaikan terdapat kerugian proyek yang totalnya ditaksir mencapai 98 miliar rupiah dengan target 15 juta keluarga miskin yang ingin diverifikasi oleh Kemensos. Dugaan kerugian itu muncul setelah dirinya meneliti laporan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2016. Dijelaskan pula bahwa ada tiga orang yang tercantum dalam laporan yang disampaikan, yaitu Hovifa selaku Menteri Sosial tahun 2014-2018, lalu mantan Kepala Pusdatin Kemensos, Mumu Suherlan selaku pejabat pembuat komitmen, dan Adi Karyono sebagai kuasa pengguna anggaran saat itu. Sutikno menambahkan bahwa di tahun yang sama, juga terdapat dugaan korupsi pada proyek pengadaan tenda dengan kerugian 7,8 miliar rupiah. Dikonfirmasi pada KPK di hari yang sama, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menerangkan bahwa pada prinsipnya, KPK mendalami setiap laporan masyarakat dengan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat. Ali menambahkan bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pelapor, dan tidak akan mengomentari lebih lanjut sebelum laporan tersebut terverifikasi. Terima kasih telah menonton!